Kampung Iklim Berbagai kerajinan, dari mulai tempat gelas minum, tas, dompet, tikar, pot bunga hingga baju-baju karnaval. Menurut koordinator rumah kreasi, Sudiarti, awalnya beberapa ibu-ibu di kompleks perumahan tersebut saling bertukar pelanggan dalam membuat sejumlah kreasi kerajinan dari sampah plastik sejak tahun 2012, kemudian berkembang ide mendirikan bank sampah dengan cara mengumpulkan sampah rumah tangga yang bisa dijual atau didaur ulang kembali. Terkait rumah kreasi ini, sejak kapan, Bu? Rumah kreasi sejak tahun 2012, baru berdiri dengan berdirinya bank sampah. Prinsipnya ini gimana, Bu? Rumah kreasi ini? Dengan rumah kreasi ini, kita merubah sampah yang tadinya tidak bernilai menjadi nilai ekonomis yang bisa mengangkat ekonomi warga di tempat kami. Ide awalnya dari mana, Bu? Ide awalnya dari kamu, dari ibu-ibu juga, untuk peduli lingkungan mengurangi sampah plastik, terutama jadi untuk diolah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Hal ini disambut baik ibu-ibu kompleks. Selain bisa menjadi ajang silaturahmi dan saling kenal antar warga di perumahan, juga dijadikan ajang mengisi waktu ruang dengan mendapatkan keterampilan khusus. Tak hanya itu saja, mereka juga mengaku mendapat penghasilan tambahan dari rumah kreasi tersebut. Ya, ada tambahan penghasilan, bisa untuk nambah-nambah uang jajan anak. Selama ini sebelum ada ini aktivitasnya, Bu? Di rumah, Pak. Ibu rumah tak nggak biasa, Pak. Terus dengan adanya ini, sekarang ada persidupan lain, Bu? Iya, Pak. Kan ini kreasi bisa seminggu tiga kali, kita kumpul-kumpul untuk membuat hasil kreasi. Karena banyak permintaan, banyak pesanan, jadi kita sering kumpul-kumpul di sini untuk membuat pesanan sesuai customer. Selain membuat kerajinan yang dijual secara kelompok melalui rumah kreasi, tak jarang ibu-ibu ini juga membuat sendiri kerajinan di rumah dan memasarkannya melalui media sosial.